selamat menikmati 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 dan telapak kaki besar diduga jejak kaki besar itu milik makhluk bernama Bigfoot istri gunung Papahindayan ini terjadi di sebuah perkembunan yang berada di lering gunung Papahindayan jumlah jejak kaki telapak kaki raksasa yang ditemukan ada di sekitar 49 buah 2 hutan mati terkesan berangker hutan mati di sana terjadi karena sebuah insiden kebakaran kebakaran tersebut terjadi karena erupsi gunung-gunung Papahindayan yang telah mengalami banyak kertusan letusan yang paling dahsyat saat menghancurkan parkur desa dan menewaskan sekitar 2.957 jiwa pada Agustus 1772 namun kini hanya tersisa batang pokok yang nampak menghitam setelah menceritakan kesan angker namun banyak pendaki yang justru malah berfoto di sekitar hutan angker tersebut tiga larangan saat mendaki gunung Papahindayan seperti halnya ketika kita mendaki gunung lain pasti ada beberapa larangan mulai dari tidak boleh berlaku tidak sopan hingga tidak boleh berkata kasar sejumlah pantangan saat pendaki gunung memang sebuah hal yang wajar namun ada sebuah larangan di gunung Papahindayan yang cukup unik dan dipercaya apabila ada angin kencang menghembus ke arah pendaki maka pendaki tersebut harus diam sejenak dan jangan melanjutkan perjalanan ketika aturan tersebut dilanggar akan datang hujan yang sangat besar mengakibatkan perjalanan pendaki harus berhenti dan berteduh hingga hujan rega 4. misteri sitongki cerita misteri gunung Papahindayan yang satu ini cukup terkenal dan beredar luas di kalangan pendaki walau kebenaran cerita ini belum bisa dibuktikan tetapi banyak orang yang percaya dengan cerita pendaki yang bernama tongki ini kala itu si tongki dan kawan-kawannya yang mayoritas perempuan sedang mendaki gunung Papahindayan di malam hari si tongki membuat sebuah cerita horor ketika sedang berkumpul bersama tujuannya agar teman-temannya ketakutan dan teman-temannya yang mayoritas perempuan mendekat kepadanya usai bercerita si tongki buang air kecil di sebuah semak-semak namun malangnya ia malah melihat sesosok wanita yang berpakaian putih yang melayang dari satu pohon ke pohon lainnya 5 gunung Papahindayan pernah memakan korban jiwa kecelakaan saat mendaki gunung sudah merupakan kejadian yang sudah sering terjadi satu di antara gunung yang menjadi lokasi kecelakaan adalah gunung Papahindayan penyebab para pendaki yang tewas di gunung Papahindayan ini sangat beragam mulai dari hipotermia dan ada pula pendaki yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia meskipun begitu panorama gunung Papahindayan yang mempesona tetap menyita perhatian pendaki untuk mengunjunginya berfoto dengan latar belakang hutan mati hingga menemukan perhatian persona Edelwist di gunung ini Halo guys ini keras ada channel kita selamat cek sama Jona Misteri kita sudah sampai di area gunung Papahindayan tapi entah ya mau sampai hutan mati atau tidak karena katanya perjalanan juga cukup jauh satu jam lebih ya naik motor juga masih tetap sampai paling kita seliling sekitar-sekitar sini aja deh kita lagi di surat rumah guys di taman gunung Papahindayan ini itu lah, sana itu ada musuh wal di luas ini ada teman Diana yang masih mahal jadi ini kamarnya teman kita lebih Kepunnya ini kayaknya ngeri-neri ya, tapi indah. Boleh dikasih lihat aja deh nggak apa-apa. Pemandian air panas ya. Untuk orang yang ingin merendam, di sebelah sini. Kita sekarang udah nyampe di Taman Edelweiss Cottage. Boleh dilihat sebelah sana. Dan ini front office-nya ada di sebelah kedesa ya. Kita udah nyampe di Taman Bunga Edelweiss. Kenapa disebut Taman Bunga Edelweiss? Ini ada sebutan lainnya, merupakan Taman Bunga Abadi. Kenapa disebut Taman Bunga Abadi? Karena mekarnya itu bertahan sampai 10 tahun. Dan bunga ini dilindungi dengan undang-undang ya. Tidak boleh memetiknya. Katanya jika memetik, kena hukumannya itu bisa sampai 1-5 tahun. Seperti itu. Jadi ini adalah bunga yang dilindungi. Seperti itu. Nah sekarang kita akan cari spotline selain bunga Edelweiss ini. Dan tetap ikutin, jangan skip videonya ya. Ini salah satu cottage yang berada di area Gunung Kepandayan. Tentuknya seperti rumah-rumah... Ya nyak ya, kayak gitu. Tapi lebih keperkentingan modern kayaknya. Tanda modern seperti itu. Ayo, mari kita lihat-lihat dulu. Bentuknya lucu guys, mulut. Terus si atapnya ini dibuat dari... Apa ya? Kayak sapu injuk kalau bahasa Sunda mah. Jadi dari pohon aren ya kalau nggak salah. Kacanya juga dibentuk melongkung. Kayaknya ini sekeliling sebenarnya kaca deh. Cuma ditutupin oleh si serat-serat ini gitu. Tadinya kita mau naik tuh ke Gunung Kepandayan. Tapi berhubung suasanya gelap dan kayaknya ex-jum banget mau turun hujan. Akhirnya kita akan naik ke sana guys. Nanti kita akan ngesuntia dari dekat lewat atas. Kita lagi berada di Menara Pandang. Jadi kalau kita naik ke sana, nanti bisa kelihatan sekeliling gunungnya dari atas. Kita sudah berada di Menara Pandang. Gunung Kepandayan, sorry. Melayang di Gunung Kepandayan. Masih bisa dilihat pemandangan yang kita dapat di arah sebelah sana. Keren dan nekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!